Selasa 14 Februari lalu, niat hati ibu membawa anak ke rumah sakit untuk mendapatkan terapi wicara. Namun, sang anak penderita autisme yang baru berusia 2 tahun justru mendapat perlakuan yang bisa memilukan hati semua ibu. Dalam video yang tersebar di media sosial, terapis pria rumah sakit di Depok itu menjepit kepala pasien anak dengan kedua kakinya dan tetap menggunakan ponsel meski sang anak menjerit meronta-ronta. Tak terima dengan perlakuan sang terapis tanpa penjelasan dari rumah sakit, ibu pasien pun melaporkan kasus dugaan kekerasan ini ke Polres Depok. Polisi pun terus menelusuri dugaan kekerasan yang dilakukan terapis rumah sakit kepada pasien anak autisme di Depok ini. Hingga kami sore, sejumlah saksi telah dimintai keterangan. Sang ibu membawa anak tersebut melakukan terapi karena anak tersebut mengalami ASD atau Autism Spectrum Disorder. Namun dalam pelaksanaan terapi tersebut, di dalam video yang viral, ternyata ada tindakan-tindakan yang diduga melakukan tindakan kekerasan terhadap anak. Dari pihak rumah sakit sudah kita pisah tiga orang, termasuk ibu korban. Termasuk terapisnya? Terapis dan ibu korban. Dari hasil pertemuan antara pihak korban dengan rumah sakit, seperti yang? Dari pihak rumah sakit, baru tahu bahwa ada di video yang viral, yang berinisial, sampai sekarang penyedik masih melakukan pendalaman terkait hal tersebut, apakah masuk unsur penganyayaan atau tidak. Dan penyedik masih berkoordinasi dengan saksi air. Hingga saat ini polisi masih belum menetapkan status tersangka kepada sang terapis, karena masih berkoordinasi dengan ahli untuk mengetahui apakah perlakuan ini masih merupakan metode terapi autisme. Hidayatul Mulyadi, Kompas TV, Depok, Jawa Barat. Untuk mengetahui perkembangan terbaru kasus ini, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Hidayatul Mulyadi di Depok, Jawa Barat. Selamat siang, Diat. Jadi sejauh ini, apakah sudah ada penjelasan dari pihak rumah sakit terkait kasus dugaan kekerasan terapis kepada pasien anak ini? Lalu apakah ada tindak lanjut dari rumah sakit kepada korban? Ya, Pak Kalis dan Saudara, memang sampai saat ini dari pihak rumah sakit sendiri memang belum memberikan keterangan terkait adanya dugaan penganyayaan yang dilakukan oleh seorang terapis terhadap gocah 2 tahun yang mengidap autisme di salah satu rumah sakit di Pasar Depok, Jawa Barat. Memang sampai saat ini pihak rumah sakit beberapa kali kami coba menghubungi, namun belum ada tanggapan terkait video viral penganyayaan yang terjadi di rumah sakit tersebut. Namun, dari keterangan pihak kepolisian memang membenarkan bahwa pihak rumah sakit yang diperiksa oleh pihak kepolisian bahwa video tersebut memang terjadi di rumah sakitnya. Meski demikian, kami sampai saat ini masih menunggu dari pihak rumah sakit terkait kelanjutan atau proses atau apa yang akan dilakukan terkait sekiranya video yang diduga dilakukan penganyayaan terhadap gocah 2 tahun di rumah sakit tersebut. Lalu, apakah hari ini ada pemeriksaan terhadap pihak rumah sakit ataupun tersangka? Dan apakah sudah ada tersangka yang ditetapkan polisi? Memang pada saat ini pihak kepolisian belum menetapkan satu pun tersangka terkait tugan penganyayaan yang dilakukan oleh seorang terapis di salah satu rumah sakit kota Depok. Pihak kepolisian sendiri dari Polres Metro Kota Depok telah melakukan pemeriksaan terhadap tiga orang saksi yang cukup secara intensif terkait viralnya tersangka tersebut di antara pihak rumah sakit, orang tua, dan trafik yang diduga melakukan penganyayaan tersebut. Namun, sampai saat ini pihak kepolisian belum menetapkan terduga pelaku tersebut sebagai tersangka. Bahwa statusnya masih sebagai saksi, namun sampai saat ini kita masih menunggu dari setiap kepolisian selanjutnya dari proses hukum yang terjadi di setelah pasal ini. Baik, terima kasih. Dayatul Mulyadi melaporkan langsung dari Depok, Jawa Barat.